Akibat kejadian meninggalnya pria penyandang disabilitas, sang pengasuh diamankan polisi dan bahkan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Melalui perwakilan pihak keluarga, diharapkan kasus ini bisa segera selesai. Pihak keluarga menekankan bahwa Estanya hanya berusaha membantu dan tidak berjahat kepada Rinci. Nanti sepupu saya Estanya menolong, sudah ditetapkan siap, niatnya menolong selesai jadi tidak ada harapan lain selain cepat selesai. Sudah ada kontak sama keluarga korban? Di awal ya? Seperti apa? Keponstruksi juga, duduknya diperlukan. Sudah nggak pasal ke mereka sebenarnya, ini tinggal proses. Berarti niatnya emang menolong korban ya? Satu ya, menolong. Sementara itu, perwakilan kuasa hukum, Cornelius Benuf, mengatakan tetap menghormati proses hukum yang ada. Diungkapkan keluarga Rinci juga terus menjalin komunikasi dengan keluarga terdakwa, sebab sudah mengikhlaskan kepergian korban. Pada sidang nanti, pihaknya akan mengurai kejadian ini, serta akan mengetuk nurani majelis hakim agar bisa diputus sesuai dengan fakta yang ada. Substansi pembelaan kami belum bisa. Florkan secara rinci ya, karena kami juga akan mengikuti proses persidangannya nanti, tanggal 16 Mei. Yang paling prinsip adalah, kita akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, tanggal 16 Mei nanti. Sidang pertama, kami juga akan mengedepankan asas presansion of innocent, sepravuga tak bersalah. Juga kita akan mengurai nantinya dalam proses persidangan, proses pembuktiannya itu. Apakah memang benar apa yang didakwa akan terhadap terdakwa atau tidak seperti itu. Dan kami juga berharap bisa mengetuk nurani hakim, supaya hakim bisa memutus sesuai dengan fakta yang terjadi. Seperti diketahui, kejadian naas tersebut terjadi pada akhir tahun lalu di Yayasan Taman Biji Sesawi, yang biasa digunakan sebagai penitipan anak berkebutuhan khusus di Jalan Labongan Barat, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gejah Mungkur. Awalnya, korban buang air besar dan ditinggalkan estanya untuk menyiapkan makan sore. Namun saat kembali dicek, korban sudah tergeletak di kamar mandi. Kemudian estanya mengevakuasi korban dari kamar mandi dengan menarik kerah kaos yang dikenakan korban dari kamar mandi hingga ke garasi mobil untuk dibawa ke rumah sakit karena panik dan kondisi korban yang besar. Namun naas nyawa korban tak tertolong dan estanya kini ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan kelalaian ini.